Dan pemirsa saat ini di studio sudah bersama dengan Pak Rai Rangkuti dari pengamat politik Lingkar Madani dan ada juga Pak Panggi Syarwi Caniago dari Foxpol Center. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Pak Rai Rangkuti tadi kita sudah lihat ini Partai Perindu menjadi yang pertama nih daftar untuk Partai Baru nih Pak. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya pertama ini kan persis di hari pertengahan, tanggal pendaftaran. Dibuka tanggal 3 nanti berhari tanggal 16, Perindu masuk tanggal 9 ya. Jadi kira-kira persis di tengah waktu. Kalau mendaftar pertama dan buruh itu menurut saya bagus. Pertama supaya secara imej kan akan menimbulkan bahwa memang Partai ini serius, siap, dan seterusnya. Dan yang kedua untuk mengubah pola yang selama ini terjadi di setiap tahapan pemilu, di mana perseratan itu selalu diakhiri gitu. Misalnya kalau kita akhiri tanggal 16, deadline-tanggal jam 23 gitu baru diserahkan. Satu saja itu akan menyelidikan KPU. Nah kalau ini kan sekarang dengan dimasukkan di awal, mungkin akan berkas-berkas dengan sendirian bisa cepat diperifikasi oleh KPU. Mengingat bahwa perseratan perifikasi yang sekarang agak berbeda dengan yang lalu gitu. Pertama karena memang jumlah wilayahnya juga bertambah, sekarang sudah 34 provinsi gitu ya. Kemudian juga kabupatennya mencapai 500-an, belum lagi kecamatan kan. Nah ini tiga tahapan yang harus dilewati secara utuh oleh KPU gitu. Nah di selain wilayahnya yang bertambah, pun juga metode perifikasinya juga berbeda. Kalau dulu misalnya kan 2009 itu atau 2014 itu cukup dilakukan dengan proses sampling ya. Ambil beberapa contoh dan penyatap selain. Kalau sekarang diwajibkan oleh undang-undang itu semua memang harus diperifikasi. Faktual, dalam pengertian faktual itu ya harus dijatangi. Kalau misalnya 514 kabupaten kotanya ada di seluruh kabupaten kota ya harus dijatangi satu persatu. Dilihat juga orangnya. Benar nggak orangnya pengurusnya dan sebagainya gitu. Jadi memang kerjanya agak sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan oleh karena itu ya memang kesiapan juga harus dilakukan gitu. Saya tidak tahu apakah misalnya model nanti di KPU itu yang daftar langsung berifikasi atau tunggu dulu sampai tanggal 16 baru misalnya berifikasi faktual dilakukan. Tapi setidaknya administrasinya pun sudah masuk sekarang. Jadi KPU sudah bisa memisahkan mana wilayah, mana wilayah, dan sebagainya gitu. Nah ini perlu memang segera partai-partai itu secepat mungkin. Selain karena memperlihatkan kesiapannya, nah tentu saya juga dalam kerangka mempermudah kinerja KPU itu. Tapi ini di luar kemungkinan ada aturan yang berubah. Karena kan sekarang lagi masih diuji ya khususnya soal kenapa hanya partai politik baru yang diuji gitu. Bukan partai politik yang lama tidak diuji juga gitu. Nah yang kedua soal apakah model verifikasi dalam pengertian faktual itu seperti yang sekarang ini atau tetap pakai model yang lama. Itu cukup dengan sampling dan sebagainya gitu. Kalau untuk yang kasus pertama, saya merasa memang ada dua hal yang perlu disikapi di sini. Pertama adalah kalau verifikasi itu sebetulnya dimaksudkan dalam konteks apakah partai itu memenuhi parliamentary threshold atau tidak, yang 2,5 persen gitu. Memang tidak perlu ada verifikasi untuk partai politik baru gitu. Kenapa gitu? Tinggal dihitung di DPR-nya. Faktanya semua partai politik yang dapat kursi di DPR ya otomatik ya akan lolos ke, apa namanya, ke pemiru berikutnya gitu. Tetapi kalau yang dimaksud undang-undang verifikasi karena wilayah, daerah, dan kepengurusan, sejatinya seluruh partai politik baru juga harus diuji gitu. Karena itu tidak menyangkut soal lolos tidaknya di parliamentary threshold. tetapi dalam konteks memenuhi unsur undang-undang yang menyebutkan bahwa partai politik itu ada di seluruh provinsi. Kita tidak tahu, memang dia lolos di parliamentary threshold, salah satu partai yang 10 sekarang. Tapi kita tidak tahu di satu provinsi jangan-jangan tidak ada kepengurusan. Betul, betul. Pak Panggi, Pak Ipang, ini ada 4 partai politik baru yang mendaftar di tahun ini ya Pak ya. Lalu seperti apa kansnya Pak? Ya kalau kita melihat memang naik konteks 4 partai politik yang lolos ya, verifikasi Perindo, PSI, Partai Idaman, dan Partai Berkarya. Kalau kita lihat awalnya, untuk sebelum membaca kans potensi mereka sebagai sang penantang baru yang akan terjun ke gelanggang politik, tentu kalau kita mengenai provabilitas itu semua orang punya kemungkinan untuk bisa lolos di parliamentary threshold besok. Nah tetapi kan sebelumnya 4 partai ini sangat luar biasa perjuangan, terutama kita melihat Perindo, itu yang kesiapan kepengurusannya yang satu-satunya partai dari 4 itu yang menyatakan mereka memenuhi 100% kepengurusan itu. Mulai dari apa yang diamanahkan undang-undang yaitu 100% di provinsi itu, kemudian diturunkan ke level kabupaten, kota ada 75% kepengurusan. Kemudian di level kecamatan ada 50% tingkat kepengurusan. Dan itu memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena mereka untuk menjadi pengurus partai kan tidak gampang. Dan yang kedua, tantangan hari ini adalah untuk melakukan verifikasinya, menurut saya apa yang disampaikan Bang Rai tadi, itu kalau memang faktual, ada kan sebenarnya ada dua motode untuk verifikasi itu ada sensus, ada sampel. Nah yang pemilu sebelumnya, 2004-2014 itu, itu lebih saya lihat sampel, sampel saja tidak sensus. Sehingga kalau kita jujur, kalau sensus, itu banyak bakal tidak lolos. Karena memang itu didatangi dan betul-betul dilihat ke pengurusan itu. Mungkin hanya dua atau tiga partai gitu. Bahkan tidak ada mungkin ya. Nah artinya dengan, kalau saya lihat, ini masih verifikasinya, faktualnya masih saya lihat, yaitu dia tidak sensus, tetapi sampel gitu. Karena persoalan sumber daya KPU-nya dan yang lain sebagainya. Nah artinya, kemudian yang ketiga, untuk lolos di verifikasi kemarin di SK Mengkumham itu kan tidak gampang. Terus satu, PSI yang saya kira memang satu-satunya partai yang kemarin tidak mengakusisi partai lain. Dia sendiri mencoba untuk membangun partainya dan dia percaya, dan dia mengambil cerok segmen anak-anak muda, pemilih milenial. Dan dia membangun branding, yaitu menjadi toleransi, kemudian anak-anak muda yang tadi anti-parti politik menjadi orang-orang yang mau terjun ke politik. Kemudian perindo brand yang dibangun misalnya adalah ekonomi kerakyatan, misalnya agroba, kewirausahaan, kemudian pertanian, kemudian kalau lihat idaman, cerok potensialnya saya lihat masih umat ya, pemilih agama, berbasis agama. Nah kalau golongan karya tentu yang dipimpin oleh Bapak Tommy, tentu mungkin pikiran-pikiran dari ayahnya dulu, Bapak Soeharto, tentang pembangunan. Nah itu dari segi brand diferensiasi mereka membedakan dengan partai lain. Tetapi pada prinsipnya begini, saya melihat partai hari ini itu dari baik kanan maupun kiri, itu sudah mulai bergeser ke tengah semua, mengambil cerok potensial yang sama. Bergeser ke tengah, dia sudah menjadi partai yang populisme, programatik, dan personalistik. Jadi tiga kekuatan partai, termasuk yang saya ingatakan partai-partai baru hari ini, itu bergerak menjadi masyal parti, menjadi partai yang tidak, memang semua partai sebetulnya kan punya platform dan ideologi. Tapi dia agak ke tengah, ke tengah mengambil program programatik, populisme, personalistik, dan yang dibangun itu adalah bagaimana mereka bisa meyakinkan publik mengambil cerok potensial yang sama. Nah ketika semua partai-partai baru, masyal parti ini, yang tidak lagi, kadang-kadang tidak terlalu kaku di pelapor dan ideologi, dia mengambil cerok ke tengah semua dan akhirnya merebut pasar yang sama. Ini menjadi tantangan baru, tantangan dari partai-partai baru. Artinya keempat partai ini memerebutkan segmen kasih yang sama? Segmennya ada mulai populisme ke tengah dan bertumpu pada kutub person, personalistik, figur sentral. Lalu bagaimana dengan partai idaman yang memang dari awal sudah menyatakan bahwa akan menjadi oposisi pemerintah? Ya, persoalan oposisi atau tidak oposisi partai idaman, tentu dia juga membaca bagaimana, karena ada keuntungan sebetulnya. Oposisi pun diuntungkan, di koalisi ada risiko juga. Di oposisi tentu dia bisa memainkan peran anti-kritik. Nah, peran anti-kritik itu mengkoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan kebijakan yang tidak pro-rakyat misalnya, atau tidak disukai, tidak populis di mata rakyat, itu bisa dia memainkan peran itu. Sehingga seringkali, yaitu oposisi, itu bisa mengambil cerok potensial yang lebih agak besar. Karena memainkan peran anti-tesis. Nah, barangkali partai idaman, saya lihat kenapa dia mengambil bilik oposisi, karena dia akan memainkan peran sebagai otokritik terhadap pemerintahan sekarang. Nah, biasanya partai koalisi agak kesulitan, karena pertama dia harus disiplin, dan dia tidak mau boleh berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Dan kadang-kadang kan kebijakan pemerintah tidak selalu menguntungkan, dalam tanda petik tidak selalu populis di hadapan masyarakat. Nah, biasanya itu yang dilakukan PDIP 10 tahun, saya kira sudah cukup ya, untuk berpuasa menjadi partai oposisi. Apapun yang dilakukan Demokrat selalu salah, menolak kenaikan BBM, dan seterusnya. Dan itu, 2014, PDIP bisa menang. Baik. Pak Re, yuk, lalu bagaimana Anda menyikapi ini? Bagaimana dari empat partai yang baru ini, kansenya akan seperti apa? Seperti apa nih Pak? Tapi, jangan dijawab dulu Pak ya. Dan Pemirsa, pastikan tetap bersama kami di Spesial Report iNews TV, kami masih akan kembali saat lagi.